Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Pandai Gelang Amin Hidayat meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PITS PMT Senegeri Satu Pandai Gelang di Kampung Kadulisung, Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandai Gelang. Peresmian Gedung PTSP dilakukan oleh Kepala Kemenang Pandai Gelang Amin Hidayat bersama Kasifu Kantor Kemenang Pandai Gelang Haji Kolit dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM di seluruh Madrasah Kabupaten Pandai Gelang. Kepala MTS Negeri Satu Pandai Gelang, Eman Sulaman mengatakan, pada hari ini Gedung PTSP diresmikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandai Gelang. Eman menjelaskan, menuju WBK dan WBBM, tahapan kegiatan yang harus disiapkan adalah pembangunan Gedung Layanan PTSP dan ASDM-nya. Ini adalah merupakan salah satu implementasi dari upaya MTSM Satu Pandai Gelang yang tahun ini ditunjuk sebagai pilot proyek untuk pembangunan Satuan Kerja Zona Integrita. Jadi MTSM Satu Pandai Gelang secara menuju Zona Integritas, salah satu tahapan kegiatan yang harus disiapkan adalah pembangunan PTSP. Disamping dengan persiapan-persiapan yang lainnya. Yang bisa dilayani di PTSP apa saja Pak layanannya? Layanan yang bisa dilayani di PTSP ini menyakut semua yang berkaitan dengan layanan pendidikan ya. Layanan kesusahan, kemudian apa namanya. Pokoknya yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat dan kuali siswa khususnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandai Gelang Amin Hidayat mengaku, sangat bahagia dan mengapresiasi MTS Negeri Satu Pandai Gelang sudah menginisiasi PTSP. Amin menjelaskan, ia mendapat laporan dari Kepala Madrasah bahwa hari ini akan dibuka layanan satu pintu di MTS Negeri Satu Pandai Gelang. Wabil khusus untuk kepentingan pelayanan terhadap siswa dan wali siswa, serta KKM atau kelompok kerja madrasah dan anggota KKM-nya. Yang dilaksanakan di MTS Pandai Gelang Satu, saya merasa sangat bahagia dan saya memberikan apresiasi yang sangat cinti dengan gagasan ini, terutama adalah manakasih baru yang ada di sini, berpindah kuala madrasah dan KTU yang ada di inisiasi program dan kelihatan ini. Dan saya ingin semua madrasah juga membuat layanan baru satu pintu, yang kita lihat hari ini dari sepatan hari ini.